Halo Sobat Gede Kopi, Vivo baru saja meluncurkan smartphone terbaru mereka di lini Y, lini yang memang biasanya diposisikan untuk kelas menengah ke bawah. Smartphone tersebut adalah Vivo Y15s yang dibanderol tak sampai menyentuh angka 2 juta. Genda Timura ada banyak hal menarik dari smartphone ini. Nah, bagi sobat yang tertarik untuk meminangnya, alangkah baiknya simak dulu 9 kelebihan dan kekurangan Vivo Y15s. Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa ngopi dulu. Kalau sudah silakan subscribe channel ini agar bisa bergembang dan bermanfaat bagi semua orang. Kelebihan pertama, desain yang simple dan trendy. Berbicara mengenai desain memang berbicara mengenai selera. Namun, admin pribadi menyukai desainnya dan menganggap ini adalah salah satu kelebihan Vivo Y15s. Misalnya saja pada bagian depan dengan bezel yang terlihat tipis. Tak membuat smartphone ini berbeda dengan smartphone harga 2 jutaan ke atas. Belum lagi desain kamera belakangnya yang terbilang cantik, walaupun hanya memiliki 2 buah kamera saja. Untuk opsi warnanya pun sangat trendy, yaitu Mystic Blue dan Wave Green. Mystic Blue menampilkan warna yang memancarkan ketenangan dan keanggunan yang bersahaja. Sedangkan Wave Green terinspirasi oleh Laut Tropis, membawa kembali kenangan indah saat liburan di pantai tanpa beban. Kedua, layar lega. Vivo Y15s sangat cocok digunakan untuk kebutuhan sosial media dan juga menonton film. Nah, ini yang menjadi salah satu kelebihan karena sudah mengakomodir hal tersebut. Smartphone ini dibekali layar yang lega berukuran 6,51 inci berjenis IPS LCD dengan resolusi 720x1600 piksel. Untuk kebutuhan sosial media dan menonton film sudah pasti sangat bisa diandalkan. Layarnya juga memiliki mode eye protection yang menyaring cahaya biru berbahaya, menghasilkan warna yang lembut di mata dan membuat tampilan lebih indah. Ketiga, fingerprint di kanan bodi. Entah mengapa admin sendiri memang menyukai desain yang simple dan terlihat minimalis. Sama halnya dengan Vivo Y15s yang menempatkan sensor fingerprint di bagian kanan bodi, bersamaan dengan tombol power. Minimalis pasti, simple pasti, dan juga memberikan sedikit kesan premium. Keempat, baterai besar dan reverse charging. Kebutuhan akan baterai berkapasitas besar memang sudah wajib belakangan ini, terutama dengan penggunaan smartphone yang intens oleh para pengguna. Untungnya, Vivo Y15s sudah dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh. Penggunaan secara normal selama seharian penuh tentu masih mampu. Tidak berhenti sampai di situ saja. Sobat juga bisa mengisi daya perangkat lain menggunakan smartphone ini, sebab Vivo sudah membekalinya dengan teknologi reverse charging, walaupun kecepatannya sendiri hanya mencapai 5W saja. Kelima, performa cukup bisa diandalkan. Berbicara mengenai performa memang harus diakui jika smartphone ini tidak bisa digunakan untuk pekerjaan berat. Kendati demikian bukan berarti performa smartphone ini sama sekali tidak bisa diandalkan. Vivo Y15s hadir dengan chipset Mediatek Helio P35 fabrikasi 12nm, yang dipadukan dengan GPU PowerVR GE8320 sebagai pengolah grafis. Performa chipset ini bisa setara dengan Snapdragon 625, tentunya dengan tuning yang tepat oleh pihak Vivo sendiri. Untuk urusan multitasking, smartphone ini mengandalkan RAM berkapasitas 3GB. Jujur saja terbilang kecil di tahun 2021. Salah satu yang menjadi kelebihan adalah pada softwarenya. Smartphone ini menjalankan Funtout 11.1 berbasis Android 11 Go Edition. Segedar informasi, Android Go Edition adalah versi terbaik Android, terkenal dengan ringan beban pengoperasian dan hemat data. Nah, selain kelebihan-kelebihan tadi, tentunya Vivo Y15s juga punya beberapa kekurangan yang perlu sobat pertimbangkan sebelum membelinya. Apa saja ke itu? Kekurangan pertama, kamera biasa saja. Untuk sektor fotografi, konfigurasi kameranya terbilang biasa saja, mengingat harga yang ditawarkan juga sangat terjangkau. Smartphone ini mengusung dual kamera belakang beresolusi 13MP untuk main kamera dan 2MP depth sensor. Sementara untuk kamera selfie, menggunakan lensa beresolusi 8MP yang sudah terbilang cukup oke di kelas harganya. Nah, untuk hasil jepretannya, sobat jangan terlalu berharap lebih. Pastinya tidak akan sebagus smartphone di harga Rp 2 jutaan ke atas. Kedua, pakai port micro USB. Dengan harga Rp 1,9 juta, sobat hanya akan mendapatkan port micro USB 2.0, yang mana sudah tergolong jadul dan kalah teknologi. Padahal kompetitor di rentang harga yang sama sudah menggunakan port USB Type-C. Sekedar informasi, USB Type-C lebih unggul dalam ketahanan dan kecepatan transfer data. Bagaimana jika sobat misalnya ingin membedakan file film dari laptop ke smartphone. Dengan micro USB, tentu butuh waktu transfer data yang lebih lama. Ketiga, tanpa fast charging. Memiliki baterai yang besar tentu akan sangat berguna untuk penggunaan yang lebih lama. Namun sekali baterai drop, semua orang pasti berharap agar pengisian daya bisa berjalan dengan lebih cepat. Tujuannya tentu agar bisa cepat menggunakan smartphone kembali. Namun sayangnya disinilah letak kekurangan Vivo Y15s. Di tahun 2021 seperti ini, smartphone Vivo 1 ini masih hanya mengandalkan pengisian daya 10W saja. Entah butuh waktu berapa lama untuk mengisi daya baterai dari 10% misalnya hingga terisi penuh. Keempat, RAM dan ROM terbatas. Dengan banderol harga di angka 1,9 juta, Vivo Y15s hanya menggunakan RAM sebesar 3GB dan memori internal 32GB. Sangat-sangat terbatas menurut admin sendiri. Terutama jika kita bersedia membandingkannya dengan para kompetitor di range harga yang kurang lebih sama. Kekurangan ini semakin terasa ketika kita mungkin berniat untuk mengambil varian yang lebih tinggi. Tidak masalah kalau harus menambah uang. Masalahnya, Vivo tidak menyediakan pilihan lain dengan RAM dan memori internal yang lebih besar. Jika sobat tidak mampu menerima RAM 3GB dengan kapasitas storage yang terbatas, ya pilihannya hanya satu, tinggalkan Vivo Y15s. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai kelebihan dan kekurangan Vivo Y15s. Semoga bisa membantu sobat sebelum membeli smartphone ini. Bagi sobat yang berminat, link pembeliannya admin cantumkan di deskripsi video ini. Oke sop, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Dan saya admin Gregopi, pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax